Aku harus cari darah mantul dulu. Tanpa dicari, mangsa ku datang dengan selirinya. Aku kan sekarang udah jadi istrinya Wisnu, jadi aku harus bisa jaga nama baik aku. Aku harus bisa menyamar jadi orang lain lagi. Eh, begini kan lebih oke. Aku ngapain jauh-jauh kesana? Sini aja deh. Mungkin dia, dia kan udah mati. Hai. Siapa kamu? Mas cari aku ya? Kamu hantu ya? Aku bukan hantu. Aku seluman ular. Tolong! Tolong! Jangan! Jangan tunggu aku! Tolong! 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 Sudah lama sekali aku tidak merasakan darah segar. Tolong jangan! Jangan bunuh aku, tolong! Tolong! Jangan bunuh aku! Tolong! Jangan bunuh aku! Tolong! 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 Kamu mau ikutan permainan kita juga? Kenalkan, saya silungan ular. Tolong! Sepertinya dia yang bermain dengan kamu. Kamu kenapa, Tia? Itu! Itu di sana! Ada apaan? Ada siluman ular di kamar mayat! Hah? Siluman ular? Masa sih iya jaman sekarang ada siluman ular? Kalau kamu nggak percaya, lihat aja di sana! Yaudah, aku cek ke sana ya! Ayo! Wisnu... Iya, Pak. Kenapa Rama nggak peduli sama Mama? Padahal Mama lagi sakit begini. Ma, Mama tenang dulu ya. Pokoknya, Mama jangan pikirin ke Rama dulu. Soalnya tadi dokter bilang sama aku, katanya Mama tuh nggak boleh banyak pikiran. Gimana Mama nggak mikirin Rama? Pokoknya, Mama harus bisa ngejauhin Sinta dari Rama. Mama mertuaku sayang. Gimana keadaannya, Mama? Aku sudah bilang sama kamu pergi! Aku nggak mau ada siluman ular manapun di sini! Nggak boleh teriak-teriak. Ini kan lagi di rumah sakit. Lagian percuma, Mama. Mama mau teriak-teriak kayak gitu juga aku nggak bakal pergi kemana-mana kok. Loni, diem kamu ya! Sayang, kok diem sih? Kan benar. Kalau Mama sampai pulang lagi ke rumah, juga bakal ketemu sama aku lagi kan? Ya kan? Lagian kamu tuh harus bisa yakinin Mama. Kalau Mama itu punya nasib, punya menantu siluman ular. Loni, cukup! Aku tuh eran sama kamu ya. Sebenernya mau kamu tuh apa sih? Selamat siang, Buning sih. Maaf, obatnya agak terlambat. Tadi soalnya ada karyawan rumah sakit digigit oleh siluman ular. Siluman ular? Jangan lupa minum obatnya ya, Bu. Iya, makasih ya, Suster. Makasih ya, Suster. Saya permisi dulu ya. Eh, ini pasti perbuatan kamu kan? Ngaku kamu! Enggak, aku gak ngapa-ngapain kok. Itu yang matuk orang itu tuh Sinta. Apa yang terjadi dengan keluarga ku? Kenapa semua jadi begini? Alah, kamu tuh jangan bohong ya. Sinta itu gak pernah bunuh-bunuh orang kayak gitu. Jujur kamu! Shhh! Jadi kamu merubah wujud kamu menjadi wujudnya Sinta? Iya? Iya dong sayang. Pinter kan aku? Kamu tuh keterlaluan ya? Kamu udah berdampak membunuh kamu. Aku udah bilang sama kamu kan yang pernah bunuh orang! Aduh, gak usah marah-marah terus ya sayang. Aku pusing dengernya. Kamu tuh harusnya bersyukur punya istri kayak aku. Bisa kamu manfaatin! Shhh! Ibu mertuaku, aku mau ngomong sama kamu bentar. Ibu mertuaku sayang. Mau gak kalau aku bantu bikin nama Sinta jadi hancur. Jadi Sinta gak bisa hidup lagi di dunia ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ibu mertua itu harus bisa nerima aku sebagai istrinya wis.